selamat menikmati teman-teman bersama bunda Faridah ini kita akan bercerita namun sebelumnya bunda izin untuk memanjol teman bunda dulu kita panggil sama-sama yuk namanya Ima Ima hai hai teman-teman wah Ima meriah sekali pakai batik ya iya bunda iya bangga pakai batik bunda ayo kita bercerita Ima tidak-tidak santar wah iya baik-baik-baik Ima duduk dulu ya bersama teman-teman di depan oke bunda duduk paling depan Ima oke ya teman-teman iya teman-teman baik cerita kita kali ini judulnya sahabat sejati bercerita tentang tiga sahabat timba siapa saja mereka yang pertama adalah asisi burung cendrawasi ada yang tahu burung cendrawasi dari mana? betul dari Papua yang kedua ada trino si badak cula satu ada yang tahu badak cula satu saat ini ada di mana? tepat di ujung kulon kemudian yang ketiga ada otan si orang hutan dari Kalimantan nah di sebuah hutan di siang hari yang terik otan tampak mundar mandir pandangannya mengarah ke sekeliling sepertinya otan sedang mencari sesuatu kemudian di atas pohon ada asih yang sedang mencari buah-buahan sambil bernyanyi asih menyadari keberadaan otan di bawah kemudian sambil menari dia menyapa otan alangkah asiknya bersenang jung mengempatkan saya sambil menari ada otan sedang kemenung apa gerangannya terjadi oh asik aku bukan sedang kemenung aku menunggu Rino kami berjanji akan main bola siang ini di sini oh begitu iya oh baiklah tapi siang terik begini kenapa tidak pulang saja kan ini waktunya tidur siang tapi asik kami sudah berjanji aku tunggu saja siapa tahu Rino sebentar lagi datang oh baiklah aku pulang dulu ya tapi sebelumnya ada yang bisa aku bantu hmm boleh asik nanti saat di jalan kalau kamu ketemu Rino tolong sampaikan kepadanya kalau aku menunggu dia ah baiklah aku pulang dulu asik terbang pulang menunggu seangnya saat di tengah perjalanan dia melihat sesuatu hmm sepertinya aku mengenal dia aku turun dulu untuk memastikan betapa terkejutnya asik ternyata yang dia temui adalah Rino hmm Rino kamu ngapain di sini otan sudah menunggu oh asik ini aku tadi dalam perjalanan ke tempat otan tapi tubuhku sangat gatel karena aku belum mandi jadi aku harus mandi dulu dan mencari lumpur di kubangan ini kenapa lumpurnya kering biasanya saat lumpur di rumahku itu kering di kubangan ini tetap ada airnya tapi siang ini kok kering semua aduh asik tubuhku makin datang dan perih hah asik mengepakkan sayapnya dia tiba melihat temannya kesakitan ku mengepakkan sayapnya semakin sering untuk memberikan udara segar ke Rino sambil berkata Rino apa yang bisa kubantu untukmu asik di seberang sana ada sungai besar tolong ambilkan air untukku aku tak kuat untuk berjalan kesana hah baiklah Rino aku kan mencari bang tuan terbang terbang rendah di tengah siang melihat teman lepas tergelicir Tuhan yang malam semoga lakukan kau dapatkan air asik teringat otan oh ya otan otan asik terbang menuju otan sambil berkata kemudian otan iya adik ada apa kenapa kamu memanggil ke seperti itu banyak sekali kamu otan otan cepat ikuti aku aku mau menuju ke sungai Rino butuh bantuan kita otan melompat ke pohon dan berkelanggungan mengejar asik menuju ke sungai besar sesampainya di pinggir sungai mereka bersyukur karena air sungai masih ada masih melipas namun ada satu masalah bagaimana cara membawa air sungai ini untuk Rino mereka melihat kemudian menemukan hey ati lihat itu itu ada rumah berang-berang tapi berang-berangnya tidak ada bagaimana kau bisa mengambil bumbu-bumbunya untuk kita isi air wah betul otan betul dan aku akan melanggil akar-akar pohon yang berkelang-kelang ini untuk mengikatnya lihat ayo ati cepat cepat otan segera mengambil bumbu-bumbu itu dan mengisi dengan air sepenuh-penuhnya ati mengikat dan mereka kembali ke tempat Rino dengan segera Rino tunggu ada air untukmu ayo ayo Rino Rino kesampainya di sana Rino tidak sadar teman-teman segera otan menuangkan airnya piur 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 dalam waktu sekejap kubangan terbentuk dan ada luhur dan Rino tersadar oh teman-teman Rino teman-teman terima kasih terima kasih badanku sudah merasa lebih baik sekarang syukurlah otan oh iya Rino otan memeluk serat sahabatnya Rino Rino melanjutkan berendam sementara asli dan otan mandang-mahani di dekatnya sambil bercerita ya demikian teman-teman tiga sahabat rimba kita kali ini guru jeneralasi orang hutang dan badak berjula satu merupakan hewan khas Indonesia yang dilindungi mari kita ceritai dan jaga kelesrarian sakla liar ini baik terima kasih mudah-mudahan cerita ini menginspirasi dan teman-teman yang hebat selamat 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 selamat